Hai ini apa nih Oh itu ini orang sebut biasanya adalah mustika kelapa mustika kelapa selamat semangat ya semangat selalu nih seneng saya kalau main kemarin usia tambah tapi jiwa tetap muda mantap 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 kalau ini di tokonya toko apa nih Pak toko Maju Stone Maju Stone di lokasinya dulu nama toko saya no problem no problem gamestone no problem gamestone karena setelah 12 tahun ini berjalan Oke saya rasa misi dari no problem udah tercapai oh kita ganti misi yaitu maju maju ada misi baru nih namanya ya siap kalau disini partita ini fokusnya dimana kalau disini kita oh saya punya slogan Oke atau motto siap cantik unik langka cantik unik langka jadi saya menyediakan batu-batu mengutamakan untuk batu-batu yang common untuk yang banyak dimana-mana saya mengutamakan mutu mutunya baik itu warna mungkin kristal atau fenomena fenomena ya keunikannya berarti kemudian di samping batu-batu yang common saya sangat menyediakan batu-batu yang unik yang unik-unik itu hampir dipastikan tidak ada duanya di dunia ya mirip-mirip ada tapi persis tentu saja sama identik nggak ada nah kemudian disamping itu yang paling saya sukai adalah yang langka yang langka karena itu batu-batu langka itu bikin penasaran ada yang melihat orang punya tapi dia sendiri cari enggak bisa dapet karena memang langka ya kayak yang punya pun mungkin bisa dihitung dengan jari gitu ya Saada pun nggak bakal sama banget ya bisa sama tapi persis tidak persis tidak atau batunya sama motifnya hampir bersama ya tapi sama banget enggak hahaha kalau yang dipakai itu maksudnya gimana tuh bagus merah-putih ya ini batu yang menarik buat saya sekaligus saya garis bawahi buat saya ya ini batu yang merah-putih yang saya sendiri suka ya tapi yang satu ini saya tidak jual ya yang ini itemnya ya merah-putih Pak kenapa saya tidak jual Kenapa Pak karena saya cerita sedikit boleh silahkan dulu nama tokoh saya no problem game game film itu karena saya memang berusaha tidak terjadi masalah apapun selama saya berdagang di sini nah jadi tidak mau mengecewakan pembeli dan sebagainya nah untuk batu seperti ini saya tidak mau jual kenapa karena saya sendiri tidak yakin ini 100% natural natural ya di sini di warna merah ini saya agak meragukan keaseliannya sehingga saya tidak mau menjual banyak yang suka banyak yang menanya sama harga tapi saya tidak mau jual karena itu prinsip saya tidak menjual yang 100% yang tidak 100% natural oke mantap gitu siap itu yang saya jual saya berani menjamin tuh 100% natural siap berarti ditambah lagi tadi apa-apa slogannya cantik unik oke langkah tambahin 100% natural lengkap deh Oke berarti nanti ada juga yang spesial kayaknya nih Pak nanti Pak Oh tentu yang terakhir ya nanti kita kita lihat spesialnya disini ini yang saya sehari-hari ini taruh di Thalasse taruh di dalam ada batu-batu yang kriteriannya mungkin ke arah kolektor ya lebih ke arah kolektor ya benar-benar oke berarti kita shoot aja nih kita lihat-lihat nih lebih deket beda-beda semua nih Pak karakternya Mbak Oh ya ini berbagai varian dari Ake ya oke berbagai varian dari Ake atau semi-precious stone ya dan sebagian besar ini Indonesia Indonesia luar biasa Indonesia karya alam Indonesia ya kandungan alamnya luar biasa luar biasa sekali berarti yang pertama cirinya yang cantik itu nah gimana ini yang dibelakang ini sebagian besar ini masuk kriteria cantik contoh ini adalah karnelian contohnya ini karnelian karnelian merah karnelian orange ya ada merah ini batu-batu yang bisa dijumpai di luaran banyak di pasangan tapi saya memilih yang kualitas-kualitas terbaik warna terbaik dan yang orange ini semuanya memiliki fenomena cat eye atau mata kucing kebetulan ini posisinya kalau seperti ini karena lampu saya banyak tidak keluar ya tapi kalau kita coba geser nah seperti ini Oh iya bener ada ya cat eye akan keluar ya dengan cahaya tunggal cat eye akan keluar cahayanya satu keluar ya ini semuanya memiliki fenomena cat eye yang orange ada fenomena cat eye kalau yang merah ini tentu saja keunggulannya di kualitas warna merah ini kebetulan di indoor warna merahnya agak menurun ya tapi kalau di outdoor kena cahaya matahari luar biasa ini ini luar biasa di indoor aja udah cakep deh Pak kalau orang mungkin suka batu ruby nyarinya yang pigeon blood ini warna pigeon blood ini warnanya merah tua pigeon blood kemudian disini ada warna hijau ini ini batu sejenis dengan batu garut obama jenisnya atau green kalsedoni tapi setelah melalui pemeriksaan lab dinyatakan bahwa batu jenis ini kandungan kromiumnya lebih tinggi dari garut sehingga batu ini dinamakan chrome kalsedoni chrome kalsedoni jadi sebetulnya hanya itu aja sih perbedaannya ya bisa ini ini tetap batu origin Indonesia juga ini kalau ini yang ini Afrika nampaknya Afrika mereka sebut originnya Afrika Afrika ya keluarnya siap berarti yang belakang ini dan lain-lain ini masuk cantik ya oke bener-bener sekali ada lagi Pak yang masuk kriteria cantik cantik tapi yang bermotif ya seperti ini contohnya ada lagi di deretan ini ada garut-garut pancawarna saya pilih yang cantik barik warna maupun motifnya ya bener-bener kemudian ada kuos kalau ini sudah agak sedikit unik ya ini masuknya unik yang deretan di depannya itu ada garut tembaga ada bilang ada yang bilang ada yang meyakini juga itu temate tapi buat saya no problem no problem ya di sebelahnya itu ada mos agat-mos agat dengan warna-warna pilihan yang warna-warnanya ya yang sangat cantik aduh motifnya bener-bener bagus sekali itu contoh-contoh batu yang cantik ini juga Wow nah di depan itu ada garut pancawarna tembaga Oh yang ini ya ada tembaganya ya warnanya indah tembaganya banyak yang pojok ini juga cakep sekali ya satu jenis ya tembaga Oke ada virus juga ya di sebelahnya itu virus kalau virus ini virus udah agak unik ya agak unik ya ada yang yang paling ujung itu bergambar seperti wanita bergaun panjang Oh ya bener-bener ada motifnya juga dia kemudian ada yang biru urat merah ada juga mungkin ada yang virus kendit di sebelah yang kecil itu ya Oh ini virus juga berarti ya oh oke sebelahnya virus porcelain putih kemudian sebelahnya ada virus lama sama dengan warna merah di tepi-tepinya ya atau orang tua bener-bener tadi masuknya ke cantik juga cantik juga nah ini deretan sini ini unik yang sebelah kanan yang unik siap kita bahas yang uniknya seperti ini ya di deret sini masuk ke unik unik kita mulai dari ada dimana Pak ini nogosui ini nogosui atau Blaston secara demologi namanya benar-benar tapi dia bergambar bunga mawar merah ya Oh iya itu batu dari purbalinga batu purbalinga sebelahnya ada garut empat warna empat warna kemudian disini ada ini kecubung nih ametis tapi dia ada fenomena ada di dalamnya ada motif junjung derajat Iya bener-bener ini unik sekali ya itu agak unik dan langka ya jarang sekali saya lihat ada yang begini ya kemudian disebelahnya itu ada Yaman CPS ini Yaman tapi ada tengahnya juga di tengahnya ada susuk susuknya bukan susuk seperti kulit kayu bukan biasanya tapi itu seperti putih tulang gitu iya warnanya putih ya sebelahnya wah ini nggak kalah unik lagi ada nah sebelahnya itu seperti ada piramid nah piramid tapi piramidnya warna kuning tuh itu sebelahnya ada tapak jalak orang pasti terketak pasti kenal lah tapak jalak tapi batunya kristal sekali warnanya kuning ya sebelahnya ada sebelah ada angka 8 tapi batunya lavender lavender itu satu-satunya yang saya pernah jumpai juga ya nah disini deretan-deretan banyak masuk ke agat ya agate ini ya siap ini juga ada ini batu-batu agat bergambar ikan tiga ini ada ikan maskoki ya ini ada ikan apa nih ikan bawal apa-apa kemudian ini ada ikan yang sepertikan Nemo nih kalau ikan Nemo apa nah seperti ini Oh iya 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 persis Nemo ya dia warnanya ya cuman ini yang model hitamnya nih ya semuanya kemudian ini ada garut yakut mata yakut mata waduh sebelahnya juga oke ini warnanya tapi merah nih hahaha ini merah agak ini bola bola-bola begitu ya ini angka 8 yakut 8 bagus sekali aduh bener-bener ini masuknya yang unik daerah sini ya nah ini ada gambar banyak yang bilang ibu dan anak oh iya kayak kayak lagi pegangan banget hahaha banyak juga yang kalau yang kamu tahu ya dia bilang itu gambar seperti ding kuantim Oh gitu sebelahnya ini ada kepala kuda kepala kuda sih ada salib-salib tiga iya tiga benar-benar-benar ini ada yang cantik nih yang mana bagi kaum ibu-ibu atau gadis-gadis gambar seperti bunga kana lihat aja tuh bunga kana Oh persis bagus sekali gambarnya natural bagus sekali ternyata ini Hai nah disini ada nyelet nih nah ini apa nih ada ruby-ruby ya gimana tadi namanya namanya ruby-ruby jadi merahnya itu ruby-ruby ada di dalam batu Suisip Oh berarti ada dua ini ya jadi kalau di lab namanya seperti itu biasanya ruby-ruby tapi motifnya itu kalau orang Bali bilang itu Windu Sari Windu Sari jadi putih tengahnya merah tapi kalau di terbalik merah tengahnya putih itu induk-ruby Oh saya kira sama wikib-ruby-ruby tulisnya ya oke saya rasa saya enggak terbalik tapi kalau terbalik ya saya minta maaf ya hahaha saya kira Windu Sari itu penyebutan sama ya ternyata beda ya ya oke ah berarti yang tadi ini kita bahas soal harganya ring harganya yang gimana Pak kalau ring naga yang ada tersajik disini saya mulai dari yang 300.000 ada 300.000 sampai mentok di di bawah 5juta semua di bawah 5juta mentok-mentoknya di bawah 5juta untuk yang di atas 5juta saya ada simpan ada biasanya untuk pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang mungkin tidak apa namanya tidak puas dengan yang ada di sini minta yang di atas ini Oh pengen yang lebih unik lagi ya Oke atau kita mau bahas yang ini boleh saya akan tampilkan ya tapi ini sebaiknya kita simpan dulu iya kita simpan dulu ya oke Pak Tirta ini gimana nih ini koleksi-koleksi-koleksi yang saya biasanya sehari-hari tidak taruh di etalase ini disimpan ya biasanya saya sendiri suka lihat-lihat gitu kita pun seneng ya oke berarti kita set aja nih lebih deket nih ada apa aja ya Oke berarti kita mulai dari yang kiri banget ini Leontin ini ada batu gambar seperti orang yang sedang jujur berdoa ya menengadah ke atas dengan jubah putih tuh dengan jubah putih ya bisa jadi kalau kalau batunya apa nih Pak ini saya melihatnya ini seperti jenis batu garut tapi terus terang ini saya belinya dari orang purbalingga Oh oke Oke itu yang pertama pertama yang kedua ini asli dari purbalingga ini masuk nogoswi nogoswi dia punya gambar Kepala Naga yang indah ya Kepala Naga lengkap dengan semburan apinya begitu ya kemudian saya juga udah custom ringnya dengan ringnya juga bagus seperti sisik-sisik dengan cakar-cakar naga Oh ada kiri-kiri nya kanannya Oke saya sebut ini Naga Api Oh Naga Api ini ya kebetulan nama batunya juga Nogok Nogoswi cocok kali ini ini ada garut pancawarna ini Oh ya benar-benar dengan penampilan yang bersih ini gambarnya tidak ada gangguan ya di luar gambar ini enggak ada warna-warna yang mengganggu polos ya kemudian istimewanya kalau dibalik ini batu ini juga mirip gambarnya iya-iya jadi depan belakang ya mirip gitu berarti gambarnya tembus ya belakang ya tembus ya polos lagi juga nggak merupakan hilang tapi sayang ya takut ada perubahan gitu ya kemudian kita beralih ke leuntin yang ini ini wajah Buddha Oh ya menghadap sampingnya Hafiz ya kemudian saya custom ikatannya menjadi kepala rambut rambut benar-benar kemudian rambut yang diikat telinga dan sebagainya ini batunya juga garut pancawarna garut pancawarna bisa dilihat belakangnya ya jadi mulus Oke gimana batu-batu gambar terutama yang masih sedikit abstrak itu kalau kita tanya ke anak kecil itu gampang itu deteksinya anak kecil biasanya cepat menebak ini gambar apa deh ya oke kita lanjut lagi ya Oh iya Oh ini ruby ya ruby yang cukup besar dikatakan leuntin dengan segi enam persis di tengah Oh iya bener ya custom custom apa leuntin itu bagus bagus dan ini belakang juga tembus tembus juga sampai belakang ya merahnya ini batu ini tadinya beratnya dua on dua on Iya saking beratnya saya pikir loh kalau dipakai kan orang jadi nunduknya bikin lebih tipis dibikin lebih kecilnya yang bagusnya batu ini punya pasangan ada pasangan jincinnya ya kita lihat segi enam segi enam juga ini uniknya merahnya dibungkus sekelilingnya dengan warna hitam hitam Wah bener nih pasangannya bener ini dan ini ikatannya cukup tinggi harganya saya bikin perak tebal dan dengan suasana ya Oh ada suasanya juga kita lanjut lagi Pak saya punya koleksi garut hijau botol hijau botol ini gede paling dicari di baju botol yang agak lama yang mungkin sekarang galiannya sudah jarang keluar garut bijis lasih namanya bijis lasih orang sebutnya disini diselesaikan Oke karena dia ada seperti pasir-pasir hitam bintik-bintik ada bintik-bintiknya batunya ya eh ciri khasnya dia hijau nya tua kalau yang ini mau disebut harganya Pak yang ini enggak terlalu mahal sih 6.500.000 6.500.000 dan saya sarankan kalau seandainya ada yang punya seperti ini jangan coba-coba dikejar pasirnya apa bintik hitamnya di biar pelangin ya supaya bersih gitu jangan karena kedalamnya juga pasti ada lihat contoh bintiknya gimana Pak boleh kita coba dekatkan di lampu ya Nah disitu ada bintik-bintik hitam Oh iya benar ada bintik-bintik hitam dan itu bukan hanya di permukaan kalau dikejar sampai ke dalam juga habis menteri hahaha habis kemudian saya tampilkan ya batu yang langka nih unik dan langka ini virus dengan motif yang sangat langka ya jarang sekali kita dapat motif seperti ini di batu virus Iya bener-bener biasanya ngejala aja ya kalau virus ya Hai jarang sekali yang sebelah ini sebelah beda ya ini juga udah saya custom ikatan perak dengan suasainya Oke siap ada lagi Pak oke banyak ke batu angka 8 on yang ini ini batu ini bisa dibilang langka karena batunya karnelian red karnelian red karnelian ini batunya sudah indah orang bilang berair atau keluar apa cahaya yang bagus main gitu kemudian dia ada angka 8 ada angka 8nya ini batu angka 8 ini sebetulnya warnanya putih dia bukan di permukaan tapi di dalam sebetulnya di dalamnya itu di tengah kan masih ada warna orang itu sebetulnya menutup warna putihnya itu Oh aslinya putih ya berarti ya kalau di hilangkan warna orang yang tengah itu dia liatkan putihnya semua Iya tapi nanti bentuknya jadi kurang bagus ya emang indahan begini kualitas batu karneliannya juga bagus berair ini Oh iya udah berlapan delapan lho double ini lapangan dengan warna yang masih natural warnanya natural warnanya soft warnanya pink tadi kalau barangkali di kamera pinknya agak kurang tidak seperti warna aslinya ya lebih bagus aslinya kalau dilihat ya iya benar-benar biasanya agak pucat ya nah gitu nah ini tanpa bakar kalau yang masih warna seperti ini ya Oke iya lanjutnya saya punya koleksi yang sepasang batu agat aget ini apa namanya ini yang banyak sekali yang minat batu ini tapi saya hanya mau jual dalam pasangan dua-duanya diambil satu nanti sebelahnya cari nanti kasihan hahaha ini dia ya ini cocok sekali buat pasangan dipakai satu orang boleh atau buat pasangan misalnya suami istri atau sepasang kekasih ya boleh sekali bagus ya nih kalau dua ini gimana barganya Pak ini dua saya kasih batu 6 juta rupiah untuk dua ya dengan ikatan apa silver silver ke sini Pak ya ini batu langka ini fosil koral koral fosil ya orang pasar biasanya bilang ini teratai teratai cuma kenapa saya bilang langka ini batunya warna hitam warnanya dengan motifnya teratai bukan bulat nah kita mau cari batu teratai itu bahannya berapa ton juga mungkin bisa ketemu tapi warna yang hitam seperti ini saya saja setelah dapat batu ini mungkin 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum nemu lagi barangkali yang punya juga bisa dihitung dengan jari iya diantaranya ada dua orang yang punya dan itu belinya dari saya Oh tiga orang tiga orang ya berarti biasanya ada yang yang putih Pak ya yang putih ya kebanyakan warna salem-salem gitu ya putih kerem agak kerem bener ada juga yang kristal gitu tapi yang hitam ini sangat sulit untuk mendapatkannya sangat jarang ya berpindah ke batu ini kecubung putih atau kuos dia memiliki fenomena pelangi dia wars ada pelangi-pelangi ada di dalamnya di dalamnya ini ada biasanya disebutnya phantom kuos ya phantom kuos kayak gini ya itu di dalamnya di dalamnya ada seperti benda hitam natural alam bentuknya menyerupai tawon kayak tawon ya hehehe lengkap dengan dua sayap ada sayapnya kemudian disitu ada sekelilingnya ada warna kuning saya bilang saja itu seperti madu seperti madu waduh unik sekali nih belum pernah juga saya lihat yang ada begini ya Pak ini ini bagus sekali nih keren sekali ringnya ada perak Pak ya perak custom ringnya perak custom juga lebih bagus saya sarankan kalau mau dibikin leuntin lebih bagus sih di leuntin ya kalau kita pakai baju warna putih atau kaos warna putih ini akan lebih tampil nih dalamnya lebih hidup lagi ya lebih kelihatan dia dan dia lebih lebih bergoyang-goyang kalau lebih tinggi pelanginya akan seperti lampu disco gitu oh iya bener-bener ada pelangi ya oke lanjut lagi Pak batu yang salah satu favorit orang pencipta batu wakil oke ini adalah anggur batu raja seperti yang kita tahu anggur batu raja itu yang paling tinggi dan dicari itu warna biru warna ini ya warna biru warna biru nah ini kebetulan saya punya size-nya agak jumbo besar bener-bener agak besar ya kemudian batunya juga mumpul ya Oh iya bagus sekali seratnya kurak merata dari ujung ke ujung merata batu ini saya bilang salah satu batu yang fotogenik ini fotogenik kalau di depan kamera biasanya dia akan kalau cahayanya pas dia akan menampilkan warna biru yang luar biasa bagus lebih bagus dari aslinya bener ini warnanya lebih agak biru bener-bener agak biru dikit apalagi kalau cahayanya kita pas gitu ya ya bener warnasinya agak cerah dikit ya dari dari ini dari video ya tapi kalau cahaya apa arah cahayanya tidak pas dia justru akan turun warnanya turun warnanya nge-doff gitu ya kalau ini lebih biru ya lebih biru dia biru dikit sih enggak jauh-jauh banget sih sebenarnya dan ini istimewanya tidak ada warna kandungan warna ungu enggak ada ungunya yang warna tua-tua biru itu biasanya ada kandungan warna kandungan warna ungu tuh kalau masuk lebih sebutnya perplis blue 4 plus blue ya ini masuk ke batu 33 terakhir yang saya sajikan hari ini ya Oke ini garut batu garut hijau kristal hijau kristal dan dia ada gambar kris pusaka dia ada krisnya dalamnya di atas di permukaan Oh ya ada krisnya di atasnya memang itu masuk ke dalam sih Oh masuk juga ke dalam ya dalam juga dia Oke sulitnya cari batu garut hijau kristal punya gambar ini yang ada krisnya ya dan gambarnya kebetulan gambar yang kita semua kenal ya Yes di gerau benih juga banyak ya ada juga populer apalagi bagi pecinta barang-barang antik ya barang lama gitu ya Oke ya tapi ini motifnya yang juga tapi batunya kalsedoni kalsedon Oke tapi dia hitam putih kristal kristal Wow dengan bentuk bulat yang bagus hitamnya juga pekat ya Iya dan ini satu-satunya batu hitam kristal jenis akik ya jenis akik ya Oh iya bagus sekali ya ternyata ya dari daerah Karangnunggal Oh Karangnunggal ada juga tuh yang sampai sekarang saat ini katanya galiannya sudah tidak tidak ada orang menggali di sana udah ditutup udah tutup ya jadi saya mungkin bisa katakan batu jenis dari Karangnunggal ini mungkin tidak ada lagi kecuali nanti di satu hari ada dari daerah lain keluar batu seperti ini saya ada keluar dari galian baru boleh bayang tuh yang sangat membanggakan bagi kita Oke batu ini bertuliskan RRI jelas sekali nih bahkan RI ada RI nya ini akik dari Sumatera dengan tulisan RI putih Iya bener saya harap orang yang nantinya memiliki ini akan bangga baik memiliki ini dan bangga menjadi orang Indonesia tentunya Iya RRI nya juga udah custom bayar teman ada Garuda Pancasila siap kedua sisi kiri-kanan dan ini suasa full suasana full suasana Oke ada RI nya jelas sekali ini tulisannya Hai siap nah eh kalau ada yang satu nih Pak ini apa nih Oh itu ini orang sebut biasanya adalah mustika kelapa mustika kelapa Oh baginya seperti seperti bawang putih ini kalau dilihat pakai loop dia ada peternya apa namanya ada ada garis-garisnya gitu ya ada garis-garis kemudian ada seperti kelap-kelip seperti istilahnya micin lalu orang-orang seperti micin itu ya ini mustika kelapa mustika kelapa ini ada dua nama atau dua jenis sebetulnya yang saya pernah jumpai ya siap ada jenis yang namanya coconut corn coconut corn dan ada yang namanya Aragony Aragony kedua-duanya ini berasal dari laut nih sebetulnya dua-duanya itu kan semacam kulit kerang ya yang yang membatu ya namanya saja mustika kelapa karena mungkin bentuknya seperti apa itu ya tuh yang suka yang di dalam kelapa itu orang-orang jauh bilang kentos atau kalau bahasa kampung saya gandos atau namanya ya gitu oke ini koleksi-koleksi yang saya tampilkan dua hari ini ya untuk hari ini tapi tadi kalau ring yang di sini gimana Pak harganya yang di sini seperti saya sebut udah tentu di atas lima juta di atas lima ya tapi tidak lebih dari 100 juta Oh siap-siap-siap masih terbatas di 100 juta ini yang koleksi yang premiumnya ini ya waduh cakep-cakep sekali nih ya dan unik itu masuk semua tadi Pak logonya cantik ada cantik ada ya seperti garut hijau itu cantik kemudian yang unik ya tentu saja motif-motifnya ya Oke yang langka ada yang langka juga ada ada tambahan lagi 100% Natura 100% Natura siap mantap-mantap Oke Pak Firta berarti nomor W aja kalau memang ada yang minat mau nanya-nanya dulu dan mungkin jauh gitu ya ya dia ya nomor WS di 0816 Oke 1 96 97 98 mudah kan bagus sekali nomor WS di 0816 oke 1 96 97 98 nah di depan kebetulan namanya belum saya pasang nih karena saya baru bergeser dari lokasi yang lama nih baru di dalam aja ya dalam Maju stone nya nanti ada lagi banner di depannya oke Pak Tirta ikutan kita udah udah selesai ya ya Terima kasih banyak nih sudah mampir ke sini terima kasih iya diperkenalkan toko saya saya siap maju terus channel ini ya amin 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 oke selesai ya kita ya nanti kita mampir lagi mungkin kalau ada item yang terbarunya kali kita dipanggil lagi ya untuk review ya sekedar ngopi ngobrol siap saya udah bikinin teh juga tuh oke saya izin pamit ya terima kasih banyak selamat sore Pak sukses selalu